Hai cuman booking sih cukup bukan di satu juta a pro mobil bawah ya Halo guys kali ini kita akan ya poin sebuah showroom ya yang mobilnya itu tdp-nya mulai dari sejuta bener satu juta bisa dp-mobil buat TDP mobilnya apa dan stoknya ada apa aja check it hai hai Ya oke guys, untuk infonya kita akan tanya langsung dengan ownernya, yaitu adalah Bapak Apri. Selamat siang Pak Apri. Selamat siang Pak Indra. Gimana kabar? Kabar sih Alhamdulillah baik dengan kondisi yang PPKM lah ya. PPKM ya. Oke bos, pertanyaan pertama adalah, ini lokasi di mana kalau mau main ke sini? Lokasi kita showroom General Autocar, itu ada di jalan Cinangkaraya nomor 11. Nomor 11. Sawangan Depok. Patokannya apa kalau adekan mau nyari alamatnya? Patokannya dekat Pusdiklat, Kemendikbud. Oke, pas di sebelahnya ya? Iya, pas jejeran sebelahnya. Oke guys, kalau untuk nomor telepon, jadi kalau kawan-kawan mau nanya nih, mobil apa aja yang ada? Nomor telepon kita di 0812 9744 2679 atau 0811 99 69 182. Atau juga ada di deskripsi ya? Oke, kita tadi pengen bikin video di luar ya, tapi memang karena kondisi lagi benar-benar kane banget, berisik, jadi kita dalam aja. Nah, kita pengen tau nih, stoknya yang ada apa aja ya? Stok kita untuk sekarang itu ada 13. 13 ya. Pertama ada, kita ada HRV 2016 SCPT. Warna putih ya? Warna putih. Pajak bulan? Pajak bulan 9, panjang. Nama PT atau pribadi? Nama pribadi. Kilometer? Kilometer 83, masih oke lah ya. 83 wajar ya, untuk harga berapa, Pus? Kita OTR harga kredit 198. 198, berarti kalau leasing itu DP berapa minimalnya? Kita bisa DP-DP minim loh. Berapa tuh? Itu minimal kita bisa DP 15. Angsuran 6,1. Kali 47. DP 15 bisa dapat HRV? Iya. Wow, luar biasa ya. Emang kita di sini, karena wilayah pinggiran lah ya? Iya. Depok, pinggiran, Jakarta pinggiran. Jadi kita DP-DP minim rata-rata di sini. Jadi gini guys, kalau kata si Indra Kens, wow murah banget. Oke, tadi udah untuk HRV ya. Oke, yang berikutnya apa lagi nih Om? Selanjutnya kita ada mobil Agia. Agia? Agia G-Manual GMT 2017. Oke. Itu kita harga di 83. 2017. Oke. 83 OTR-nya untuk... Yang CC berapa? CC 1000. Yang 1000 ya? Yang 1000 CC. Ya. 83 2017. 17. Itu untuk harga kredit? Untuk harga kredit. Pajak bulan? Pajak bulan 5 panjang 2022. Kilometer? Kilometer sih masih 40-an lah ya. 43.000. Nama PT itu pribadi? Pribadi. Pribadi ya. Pribadi. Nah untuk leasingnya DP berapa minimal? Nah ini lebih murah lagi. Kita bisa di DP 5 juta. Untuk OTR 5 tahun. Jadi gini guys. DP 5 juta ya? Iya. Kawan-kawan ini bisa bawa motor pulang bawa mobil. Iya betul. Mungkin Anda mau punya mobil motor apa? Motor Mio. Anda tinggal buat DP-nya bawa mobil pulang ya. Itu. Unik guys. Jadi kawan-kawan bisa DP pakai motor ya? Iya. Tinggal dinilai aja ada motornya. Oke tadi udah aja. Rizik ya. Oke. Next-nya ada mobil apa lagi? Kita ada Evalia 2012 XP. Tipe XP ya. Kalifi ya. Kalifi tertinggi ya? Iya. Tertinggi. Warna apa bos? Warna grey. Abu-abu. Matic ya? Matic. Kilometer? Kilometernya 78. Pajak bulan? Pajak bulan 9. Panjang. 2022. Oh panjang. Berapa harganya? Kita OTR kreditnya 79. 79. Dan kita tenornya 5 tahun. Angsuran 2455. Oh jadi untuk DP-nya berapa? 5 juta. 5 juta. Oke. Tadi sudah ada Agya Dek 5 juta. Dan sekarang juga ada Evalia Dek 5 juta. Oke guys. Sekarang yang berikutnya ada mobil apa lagi? Bos. Saya ingin apa? Surprise. Untuk mobil Lio. Mobil Lio 2016. Hah? Yang SCPT ya? Matic. Itu saya buka harganya OTR-nya 127. OTR kredit. Mobil Lio tahun 2000? 2016 udah facelift. Facelift ya? 2016. Pajak bulan? Pajak bulan 7. Pajak. 7 panjang. Wah udah panjang lagi guys. Sudah gitu. Kilometer? Kilometernya 60. 63an lah ya. 60 sekian. 63 sekian. Pertanya atau pribadi? Pribadi. Kalau nih, mobil Lio berapa DP minimalnya? Mobil Lio kita bisa DP 5 juta juga. Dengan mobil tahun 2016 loh. Gila ya? Parah ya? Baru di sini saya ketemu DP segini. Makanya saya pertanggal ini, saya sudah jual 9 unit. Sekarang tanggal 15. Masih sudah dibuat ya guys. Berarti kalau payah mungkin tanggal 16. Berarti setengah bulan itu jual 9. 9. Untuk sekarang udah 9 unit saya jual. Luar biasa guys. Itu jual banyak loh. Lumayan banyak ya. Oke, tadi udah mobil Lio. Next, apa lagi? Next, kita ada Jazz RS 2011. Oke. Kalau Jazz RS 2011 itu, emang nggak bisa DP minim. Nah. Karena dia di harga pasaran tinggi. Sedangkan di Sing, itu pembiayanya turun. Hmm. Pembiayanya turun. Dia di paling kecil, hampir sama dengan HRV, DP-nya 15. Seorang 33 juta peratus. K-57 bulan. Sebenarnya kalau untuk Jazz, DP-15 itu tergolong kecil. Tergolong kecil ya. Ya, cuma di sini jadi gede. Jadi gede. Karena dibandingkan yang lain. Yang lain-lain. Oke, oke, oke. Oke, ada apa lagi nih? Kita ada Aila X-Elegant 2017 manual. Kita OTR-nya di harga 79 juta. Dengan DP 3 sampai 5 juta. Pajak panjang juga ya? Pajak panjang juga. Pajak panjang. Pajak panjang tahun depan. Kilometer? Kilometernya agak lumayan tinggi sedikit. 89. Rendah lah. Rendah lah ya? Rendah tuh. Pasti rendah lah. Terkadang sih banyak orang mencari mobil kilometer lah ya. Candi kilometer. Jadi di sini guys, kilometernya rendah. Harganya juga DP-nya rendah. Ya, betul. Kita DP-nya minim. Kilometer juga minim. Bisa dibilang ini adalah sorung rajanya DP-CPR. Ah, betul-betul. Top. Oke, apa lagi nih ada om? Kita ada lagi Apanza 2013 di manual. Itu kita OTR kreditnya 105. 105 itu kalau Apanza memang agak susah DP-DPM minim. Iya, iya. Kalau minimnya di luar mungkin ya 10 juta lah ya. 10 juta. Pajak bulan 6. Oke. 2022. Kilometer? Kilometernya 83. Ya, buat Apanza sih itu terlalu-lalu-lalu-lalu-lalu-lalu-lalu-terlalu-terlalu-terlalu-terlalu-terlalu-terlalu-terlalu-terlalu-terlalu-terlalu-terlalu-terlalu. Kalau menurut kita udah gede kalau di sini. Untuk kelas Apanza gitu ya. Oke guys, jadi balik lagi. Jadi kalau kawan-kawan pengen mobil DP minim, ini tempatnya. Oke, tadi Apanza udah. Sekarang mobil apa lagi nih yang ada? Sekarang ada di ready-nya itu mobil Toyota Etheos Falco. Etheos Falco. Nah ini yang 2013. Kalau Falco itu bukan taksi ya? Ini adalah PPS-back-nya. Bukan, yang tipe city car ya. Tipe city car. Ini lebih gokil lagi. Kita jual Etheos Falco itu pernah sebulan itu 7 unit. Oh gitu ya? Saya pernah proses pakai ACC. Hah? ACC Finance itu. Itu cairnya emang gede. Sehingga saya buka DP-nya cuman booking fee. Cukup booking fee 1 juta. Approve, mobil dibawa. Oke. Jadi gini guys. Gak pake TDP? Gak pake TDP. Cuman booking fee 1 juta. D-prove, mobil dibawa. Jadi sebenarnya kalau kita tangkap guys. DPS juta bisa ada mobil ya? Bisa dapat mobil. Jadi DPS juta itu adalah total DP untuk sebuah Etheos Falco. Etheos Falco. Wow. Angsuran berapa? Angsuran 26. 2680. Selama 4 tahun. 2680 untuk sebuah mobil ya. Dan DPS juta murah banget sih. Murah banget? Sangat murah. Jadi kalau kawan-kawan pengen usaha taksi online ya. Iya. Atau pengen apapun usaha pake Falco atau dari pada kawan-kawan naik motor. Terus sekarang kita beli enek berapa sih? Asurannya lumayan lho. Lumayan enek sekarang. Tinggal tambah dikit bisa dapet mobil. Iya betul. Keren sih. Oke. Next apa lagi nih om? Kita ada RAS S Matic 2011. Oke. Itu kita OTR-nya di 110 dengan DP 8 juta. DP 8 juta. Angsuran 355. Kalimpa 3,4 tahun. Ini cuma 4 tahun loh. Ya ratinya masih wajar banget ya. Wajar 2011 ya. IPS ya. Berapa kilometernya untuk? Kilometernya 98. 98 wajar ya. Wajar. 2011 sewajar. Panjang panjang juga ya. Panjang panjang. Baru diperpanjang. Ada apa lagi? Ada beberapa di bengkel ya. Ada 3 unit di bengkel itu. Hah? Ada Nissan Mart 2013. Oke. Warna hitam. Langsung aja DP beli. Berapa DP minimal ya? DP minimal kita di 5 ribu. 5 juta. Takutnya nanti mobil ini udah laku. Nah kawan-kawan kalau pengen borong Nissan Mart-nya cepetan nih. Masih di body repair. Iya. Nanti Raffi langsung DP-in aja. Betul. Terkadang saya sudah iklan. Hah? Itu banyak yang mau datang ke sini. Mobil yang gak ada. Sudah laku ya. Ternyata mobil di body repair. Mereka lihat di body repair. Dan laku langsung ya? Dan mereka langsung DP di body repair. Oke, oke, oke. Sudah. Apalagi di body repair nih? Yang bisa di... Yang ada sama Nissan Evalia. Evalia lagi. 2013. 13 tipe? Tipe XV. XV tertinggi ya. 2013 tertinggi. Kamera mundur. Iya. Matic apa lu? Matic. DP berapa? DP hampir sama. Sama Rp5.000 juga. Cuman angsuran yang beda. Angsuran di Rp2.780. Rp2.780? Rp4.000? Rp4.000? Rp4.000. Rp4.000? Wajar sih. Rp4.000. Kalau Rp5.000 tahunnya di Rp2.000. Rp3.000. Rp5.000. Ya kesimpulannya sih. Ini DP-nya kecil juga. Asunannya wajar ya? Wajar. Wajar banget. Kita gak banyak ambil untung besar-besar. Yang penting jalan terus. Apa lagi yang ada di bengkel nih? Yang di bengkel ada... Picanto. Picanto. Oke. Picanto. Picanto 2013. Tipe SE. Sudah di model berarti ya? Electric. Electric. Manual? Matic. 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 Kalau Picanto itu raminya Matic ya? Pasti. Karena manualnya kopinya keras. Iya betul. Maka raminya Matic. Oke. Ini DP berapa nih? Kalau Picanto untuk pembiayaan dialisiknya agak gede. Agak kecil ya. Rendah agak rendah. Jadi DP-nya gak bisa DP minim dia. Minimal Rp10.000.000. 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 DP 10.000. Angsuran berapa? Angsuran 26.000. 26.000. Rp80.000. 4 tahun. Murat. 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 Oke. Apa lagi yang ada di bengkel? Tinggal itu aja ya? Rp3.000.000 aja. Nah yaudah. Untuk kawan-kawan. Jadi kalau nyari mobil di sini ya. Ya. Nyari DP yang cemas juta. Gak ada lawan loh. Cuma jadwal. Betul. Dan biasanya sih takutnya nanti pas kawan-kawan tanya ya. Untuk mobil etiosnya udah berulang laku ya. Jadi cepet-cepet aja kontak ke Bapak Apri. Ini langsung ownernya ya. Jadi bukan calo-calo. Bukan perantara. Bukan kerewan. Langsung owner-langsung. Jadi kawan-kawan bisa langsung nanya-nanya. Bisa langsung menawar apapun kisahnya ya. Bisa. Langsung aja. Yaudah. Diulang lagi. Jadi kalau lokasinya ini ada di daerah? Ada di daerah Jalan Raya Cinangka. Nomor 11. Kalau dari arah Gaplek itu. Gaplek Ciputat itu ke arah Parung. Kalau dari arah Parung ke arah Ciputat. Patokannya? Patokannya dekat Kusdiklat, Kemendikbud. Oke. Kalau mau nanya-nanya. Jangan aja di West. Itu keluar nama showroom general opokar. Oh yaudah. Tinggal cari aja di Maps ya. Cari aja Maps. Nanti keluar di showroom general opokar. Yaudah. Oke guys. Cepat aja videonya. Dan see you di next video guys. Wassalam. Wassalam. Sampai jumpa.